Halo you guys, halo ibu yang ada di luar dan nggaal sama nama pengen di Belanda Hai I am back finally no excuses it's been a while Ya I just been busy you guys with my life I'm so sorry Kayak maksudnya sampai temen-temen aku yang ada di sini si Audrey kemarin bilang Gila sebulan sering banget ya namanya upload abis itu ngilai Dan I'm sure kayak maksudnya kalian juga sadar itu I'm so sorry guys kayak maksudnya bener-bener sibuk banget dan apalagi holiday season ya But anyway I am here, I don't know my best, trust me Hari ini aku ada sedikit waktu luang untuk yang namanya keluar Bakalan have a nice dinner basically Terus udah gitu mungkin bakal menikmati udara Quote in quote segar dan dingin But like ya, hari ini aku cuma mau do a quick video Karena aku ngerasanya aku utang banyak banget sama kalian Utang video-video, so 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 Anyway, aku udah siap udah ready dan seperti yang kalian bisa lihat hari ini I do something different Aku, hair aku basically sedikit agak curly gitu Bukan kayak straight Karena aku tuh emang awalnya dari kecil itu rambut aku tuh wavy gitu kan But like since I got to Canada I stopped like you know curling my hair or do like specific stuff Tapi udah berapa, berapa belakangan ini Aku tuh selalu ya namanya kayak dicatok gitu Karena aku merasa rambut aku tuh tebel banget Jadi dengan di tipisin sedikit jadi lebih keliatan segera somehow Dan aku gak pernah pede untuk kayak namanya curly Karena takutnya jadi tambah lebih ngembang lagi But it turns out pretty good actually I don't know if you guys agree, just leave a comment below Anyway, ya sekarang aku mau siap-siap Dan pastinya kalian tau ya kalo misalnya namanya aku pergi-pergi Kalo misalnya kalian ada tiktok aku atau instagram Not just outfit but like you know overall about styling And also accessories are really important for me Oke, dan hari ini ada special shout out to Sis Amor It's basically a jewelry company Jadi mereka itu fokus dengan yang namanya jewelry-jewelry yang antik dan unique gitu Kalian bisa liat ya, ini even boxnya itu bener-bener kayak vintage banget Dan I got chance to actually get their necklace Necklace-nya mereka menurut aku yang ini oke banget Buat kalian yang tau ya, aku tuh memang suka yang namanya gold and black Kalo misalkan ikutin youtube aku, instagram aku, aku memang suka banget sama gold and black Dan menurut aku ini pas banget sama style aku Oke, ini adalah necklace-nya yang aku pilih Jadi ini tuh kayak double layer gitu Dan Antingnya Jadi ternyata Untuk Sis Amor ini tuh Main desainernya He has been a collector himself Which is really exciting Dan Menurut aku untuk mengetahui backgroundnya Dari Brand gitu ya Menurut aku tuh bener-bener kayak exciting banget Jadi makin Interesting Buat aku pribadi Oke Anyway Alasan aku kenapa aku mencoba produknya mereka Mencoba produknya mereka Mencoba produknya mereka Karena Aku ngeliat di website mereka itu Gimana Produk-produknya mereka itu memang Sesuai dengan style aku Plus Gak gampang nih yang namanya Warnanya berubah gitu Which like I think it's really important ya For having a Good quality jewelry At the end of the day Oh That's Pretty Oke Aku pribadi itu Aku tuh gak suka Anting yang jepitan Because somehow Kalau jepit itu Kuping aku selalu langsung merah Jadi The only earrings yang bisa Aku pakai adalah yang Kayak capitan Bukan capitan Apa ya Kayak gini deh pokoknya modelnya Oke Dan Kenapa aku pilih Type yang ini Karena menurut aku Karena menurut aku It can go Like you know Really versatile Jadi bisa kayak Nama Bolongannya mana ya Oh Jadi bisa kayak Yang namanya Buat Simple Styly style Atau bisa kayak Formal gitu That's that Dan next aku akan pakai Apa namanya Kaluni mereka Dan somehow Akhir-akhir ini aku tuh Emang lagi seneng banget Sama model yang Kaya double layer gitu So that's why I chose this one Dan ini sebenernya Ibu yang milih Pas aku tunjukin Websitenya mereka gitu Terus mereka Ibu yang kayak Oh this is true style So much Black and cold Oke jadi Di ujungnya itu Banyak banget Pilihan Untuk yang namanya Tinggi levelnya ya At the end Aku pribadi Karena ini Agak panjang Jadi aku akan Capitin yang paling ujung gitu Let's see We'll see Oke There we go Menurut aku Menurut aku Jatohnya itu Pas banget Gak terlalu panjang Gak terlalu pendek Tapi bisa kalian adjust Sesuai dengan yang kalian mau Oke So that's that Perfect Menurut aku Ini style nya Itu tuh aku banget Kalo misal kalian mau tau Lebih lanjut Langsung aja Ke description Ada link di below itu Dan Jadi tuh mereka Sebenernya baru aja Launching website Which that's why Really exciting That's why I wanna share with you guys Karena Sekarang ini Mereka lagi ada yang namanya 20% off for all For like the Pre-launch So congratulations Isamur Dan juga Yang namanya Shippingnya mereka itu Free shipping 15 days Guys Dan yang paling Menariknya Mereka itu Sedang mengadakan Yang namanya Free giveaway Jadi kalo misalnya Kalian mau cari tau Lebih lanjut lagi You guys can just Klik link below And get more information About them Okay Let's moving on Aku Pastinya Kalian tau ya Gak mana-mana Aku selalu Sama my sweet Baum aku Gak pernah lupa Aku tuh Gak tau kenapa Mungkin karena Weather juga Kali ya Tapi aku bener-bener Ngerasa Akhir-akhir ini Akhir-akhir ini tuh Bener-bener Gampang pecah-pecah Banget Okay To be honest with you guys Aku tuh Kepingin banget Ncoba Lipstick yang Agak warna merah Tapi tuh Gak tau ya Aku gak tau Apakah sebenernya Cocok di muka aku Karena kan Menurut aku Warna merah itu tuh Gimana ya Itu Hanya untuk orang-orang Tentu aja gitu ya Yang bisa Cocok But I'll give it a try I'll give it a try Karena Pengen aja tau Seperti apa Kalo misalnya ternyata gak bagus Please Jangan ditertawakan Jangan di cancel Tapi aku gak pernah nyoba Yang namanya Punya Red lipstick gitu Gitu on me So Ngejreng banget Ngejreng ngejreng banget Hold on Apakah na gak biasa ya Jadi kayak gak Kayak gak pede gitu I don't know Hold on Hold on Hold on Hold on Hold on Hold on Karena aku gak biasa gitu loh Pake warna merah Tapi Kepingin Nyoba gitu Guys Ini pertama kalinya aku nyoba Warna merah Asal lipstick Please Put below Bagus apa enggak On me Kalo misalnya Menurut kalian Kurang Then I will stop using it Tapi kalo misalnya kalian Willing It's actually Good on me Then I will Pull Myself And put a confidence In me Karena mungkin Karena aku gak biasa aja Jadi aku ngeliatnya aneh Jadi aku butuh Reassurance Dari orang-orang lainnya Yang ngeliat So Let me know Let me know please So ya Sekarang aku mau nanya ibu dulu Hold on Oke guys Ibu ada disini Tapi ibu lagi malu hari ini Bu Menurut ibu gimana? Keren Sekali-sekali oke Sesuai dengan acaranya Iya Oke Oke Ibu approve guys Tapi kalo kasih tau aku Karena aku tuh kan gak pernah pake ini kan bu Jadi kayak maksudnya Bingung gitu loh Cocok apa enggak Sebentar Sebenernya Babe Is my red lipstick is good? Oke 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 Dua orang sudah vote yes So like Guys Please let me know What you guys think Comment below Thank you too Oke anyway Karena as you guys may know Aku tuh gak Bukan tipe orang yang suka Makeupan terlalu Bagaimana-bagaimana Jadi aku akan seperti ini saja Dengan aksesoris dan segala macem And i think it's enough So Thank you so much Udah nyeikutin aku hari ini I will see you guys in the next video Buat sekarang Jangan lupa untuk like Comment And subscribe Bye you guys Bye you guys Bye I got it Bye you guys Terima kasih.